Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tabalong, sektor pertambangan dan penggalian menjadi penyumbang terbesar dalam produk domestik regional bruto PDRB Tabalong. Bahkan kontribusinya mencapai 48,82% dari total PDRB Tabalong tahun 2016 lalu. Meski demikian, dalam 4 tahun terakhir, kontribusi di dua sektor tersebut justru menurun. Bahkan penurunan signifikan terjadi di 2012 hingga 2016 lalu, yaitu sebesar 11,23%. Sekretaris Bapodata Tabalong asli yakin menjelaskan, meski sektor pertambangan menurun, namun pertumbuhan ekonomi di Tabalong masih tetap meningkat. 2015 lalu, pertumbuhan ekonomi di Tabalong sebesar 2,36%, sedangkan di 2016 naik menjadi 3,06%, dan 2017 menjadi 3,12%. Pasalnya kontribusi sektor lain seperti pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan juga terus meningkat. Menurut yakin, hal ini justru menunjukkan tren positif bagi pembangunan ekonomi Tabalong, terutama dalam menuju kemandirian ekonomi. Kita ingin mempercepat pertumbuhan ini melalui beberapa sektor ya, khususnya sektor perdagangan, kemudian konstruksi dan industri pengolahan. Jadi, 3 sektor ini, dalam 2-3 tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan di luar sektor pertambangan. C, di sektor perdagangan kita akan mengembangkan, karena potensi-potensi sudah kelihatan gitu ya, yaitu pengolahan industri pengolahan karir, kemudian juga usaha retail, bisnis online, dan bisnis franchise. Nah, jadi sektor-sektor ini yang saat ini sedang berkembang. Kemudian juga untuk industri pengolahan, itu termasuk juga industri pengolahan makan minum, dan juga pengolahan semen. Selain pertambangan dan penggalian, sektor lain yang berkontribusi besar pada PDRB Tabalong adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, konstruksi, serta perdagangan. Hendriani, TV Tabalong melaporkan.